Jempol yuk jempol dulu bos ya, terima kasih. Unrivalet Medicine God Season 301, bersaing untuk Patriark Muda. Aura yang sangat kuat, apakah ini, darah hegemoni? Ye Yuan berkata dengan terkejut. Kedua esensi darah ini mengandung energi yang luar biasa. Selanjutnya, mereka bahkan garis keturunan kelas kian surga puncak. Esensi darah semacam ini sangat berharga tidak peduli klan mana itu. Itu benar-benar mustahil untuk dibocorkan. Long Min melirik Ye Yuan dengan agak iri dan berkata, leluhur secara paksa membuat dua hegemon tertinggi meninggalkan esensi darah mereka demi dirimu. Selanjutnya, keributan yang Anda sebabkan di sungai abadi terlalu besar. Itu bahkan mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm. Itu juga leluhur yang membantumu menangkisnya. Petik 2. Klan naga memiliki kritik terselubung terhadap Ye Yuan. Mitian terlalu baik padanya, membuat banyak jenius pulau naga surgawi sangat cemburu. Beberapa tahun ini, ada desas-desus yang mengatakan bahwa leluhur ingin menjadikan Ye Yuan sebagai penggantinya. Ini membuat para jenius yang berasal dari klan naga sangat tidak senang. Ye Yuan cukup tersentuh saat mendengarnya. Dia secara alami mengerti tekanan seperti apa yang harus ditanggung Mitian dengan caranya melakukan sesuatu. Bahkan jika seseorang adalah Grid Beyond Realm, mereka juga tidak bisa melakukan sesuka mereka. Namun, tidak banyak kata yang dibutuhkan antara dia dan Mitian lagi. Sepanjang jalan, mereka bertarung berdampingan dan sudah lama saling mempercayakan hidup dan mati. Hanya saja ini agak tidak bisa dipahami dari sudut pandang orang lain. Namun, saya tidak mengerti apa yang dimaksud progenitor dengan mengambil risiko menyinggung kedua klan untuk memberimu dua tetes esensi darah. Long Min bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu akan segera mengerti. Di mana senior Mitian? Aku ingin melihatnya. Long Min berkata, nenek moyang pergi ke pohon akasia. Setelah perselisihan internal klan burung Vermillion dipadamkan, karena Feng Kingsuan memiliki garis keturunan setengah kekacauan dan dipilih sebagai Patriark Muda Vermillion Bert yang baru, leluhur mengirimnya kembali secara pribadi. Ye Yuan berkata dengan sedikit terkejut, garis keturunan setengah kacau. Long Min berkata, empat klan keluarga simbol, klan yang sangat berbakat mungkin membangkitkan garis keturunan setengah kekacauan, yang juga merupakan garis keturunan kelas kuasi kekacauan. Mereka jenius dengan harapan melangkah ke Great Beyond Realm. Selama beberapa tahun ini Anda berada dalam pengasingan tertutup, Feng Kingsuan membangkitkan garis keturunan setengah kekacauan dan telah menembus ke Kaisar Sacrahaven. Petik 2 Ye Yuan tercengang karena mendengarkan. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Kalau begitu, klan naga kita juga memiliki garis keturunan setengah kekacauan. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu kita tidak. Klan naga memiliki dua nenek moyang hebat yang menekan takdir kita. Saya rasa itu sangat sulit untuk garis keturunan setengah kekacauan muncul. Nenek moyang klan burung Vermillion hilang. Tapi garis keturunan setengah kekacauan muncul sekarang, dan mereka menduga bahwa nenek moyang Vermillion bertelah dibunuh. Tentu saja, ini juga bukan suatu kepastian. Nenek moyang Mi Zen sangat lemah sekarang. Mungkin klan naga kita bisa melahirkan garis keturunan setengah kekacauan juga, kata Long Min. Ye Yuan berkata dengan terkejut, Mi Zen belum mati. Long Min menghela nafas dan berkata, nenek moyang Mi Zen telah mengekstraksi esensi darahnya, kekuatannya sangat menurun. Selanjutnya, dia menderita pukulan yang menghancurkan kali ini. Dia telah putus asa dan lembam sepanjang waktu. Dia setara dengan orang cacat sekarang. Petik 2 Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Uh, karena senior Mi Tian tidak ada, saya lebih baik pergi ke pengasingan tertutup. Petik 2 Long Min berkata dengan terkejut, kamu baru saja keluar dari pengasingan. Anda akan melakukan pengasingan tertutup lagi. Petik 2 Ye Yuan menunjuk ke dua botol kecil dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini terbakar dengan semangat? Long Min mengerutkan kening, tidak mengerti, tetapi rasanya sangat mengesankan. Saat berbicara, kedua orang itu sudah tiba di klan, dan mereka melihat beberapa pemuda datang langsung, menghalangi jalan Ye Yuan. Beberapa anak muda ini memiliki aura yang sangat kuat. Mereka mengejutkan semua pembangkit tenaga kaisar luas surga. Dan aura garis keturunan mereka juga menghancurkan semua orang. Mereka sebenarnya semua kelas kian surga puncak. Garis keturunan kelas kian surga sangat umum di Pulau Naga Surgawi. Itu tidak dianggap sangat mengesankan. Tapi garis keturunan kelas kian surga puncak, yang seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, sangat langka. Ketika garis keturunan mencapai kelas kian surga, rasanya seperti telah berkultivasi ke alam hegemon. Bahkan memajukan sebagian kecil pun sangat sulit. Oleh karena itu, di Pulau Naga Surgawi ini, meskipun garis keturunan semua orang sangat kuat, sebenarnya masih ada perbedaan status. Seperti beberapa di depannya ini, satu pandangan dan jelas bahwa status mereka luar biasa. Total ada sembilan orang yang datang. Masing-masing dan setiap orang memiliki ekspresi tidak ramah. Jelas, mereka datang untuk mencari masalah. Patriark muda Long Hei, apa yang kalian semua lakukan? Long Min berkata dengan suara serius. Bukan urusanmu, Long Min. Skram ke satu sisi untuk Patriark muda ini. Jika Anda berani menyodok jari Anda dalam bisnis orang lain hari ini, Patriark muda ini akan mengeluarkan Anda dari garis keturunan kinniu. Long dia berkata dengan suara serius. Ekspresi Long Min berubah, mengetahui bahwa hal-hal tidak dapat diselesaikan hari ini lagi. Dia melihat ke arah Ye Yuan dengan agak meminta maaf. Dia tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Yang terakhir tersenyum, acuh tak acuh. Status Patriark muda sembilan garis keturunan itu luar biasa. Dan hari ini adalah pertarungan untuk Patriark muda klan naga. Dia benar-benar tidak bisa ikut campur. Leluhur muda sembilan garis keturunan awalnya memiliki banyak konflik. Tapi, karena penampilan Ye Yuan, mereka memiliki musuh yang sama dan benar-benar bergandengan tangan. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama merasakan kecemburuan dari kata-kata Long Min. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa itu datang begitu cepat. Sembilan garis keturunan klan naga di Pulau Naga Langit semuanya adalah keturunan langsung dari naga sejati yang kacau. Garis keturunan mereka sangat kuat. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik sembilan garis keturunan semuanya mewarisi sebagian bakat garis keturunan kekacauan. Inilah yang tidak bisa dibandingkan dengan klan naga lainnya. Justru karena inilah Pulau Naga Surgawi adalah tanah suci bagi ras naga. Adapun wilayah Bilau Timur, klan naga itu, garis keturunan mereka relatif jauh lebih tipis. Dan di antara mereka, kesulitan melahirkan alam hegemon bahkan lebih besar. Long He memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, aku dipanggil Long He, Patriark Muda Kinniuklan. Aku menantang kamu, yang kalah akan mundur dari kompetisi Patriark Muda. Apakah Anda berani menerima pertarungan? Ye Yuan melihat ke arah pihak lain dan berkata sambil tersenyum, sembilan kaisar surga yang luas datang untuk menantangku, seorang kaisar langit awan. Apa kalian yakin tidak bercanda? Long Dia berkata, kamu membalikkan dunia di tengah kekacauan sungai abadi, bahkan Grid Beyond Realms datang dalam ekspedisi hukuman. Selanjutnya, Anda berkultifasi dengan kekuatan kekacauan. Kekuatanmu seharusnya jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama, kan? Jika kita pergi untuk mendapatkan beberapa kaisar Cloudhaven, bukankah tidak cukup bagimu untuk mengisi celah di antara gigimu? Bagaimana ini bisa dikatakan saat kami menggertakmu? Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang terdengar tinggi, tetapi sebenarnya, itu jelas-jelas menindas orang. Kaisar surga yang luas adalah kaisar surga yang luas, kaisar Cloudhaven adalah kaisar Cloudhaven. Itu bukan untuk mengatakan bahwa perbedaan di antara tidak mungkin untuk dijembatani. Tapi itu memang sangat, sangat sulit. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Anda, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Anda, kesenjangan antara alam kultifasi masih merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Heh, ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Kalian tebak, akankah Ye Yuan dipukuli kali ini sampai bahkan orang tuanya tidak bisa mengenalinya? Cih, orang ini paling-paling dianggap setengah naga, untuk benar-benar berani mengingini posisi patriark muda, benar-benar angan-angan. Dia berpikir bahwa dengan membawa progenitor kembali, dia bisa menjadi tanpa hukum dan tidak terkendali. Untuk dia miliki hari ini, leluhur pasti telah memberikan kontribusi besar. Bantuan untuk membawa kembali ke klan telah lama terbayar. Di klan naga, tidak semua orang merasa optimis tentang Ye Yuan seperti yang dilakukan Long Jian. Terutama bahwa Ye Yuan hanyalah seorang berdarah campuran. Mereka tidak mengakuinya sama sekali. Pulau naga surgawi juga merupakan dunia petinju itu sendiri, secara alami tidak mungkin bagi semua orang untuk setara. Pada kenyataannya, mereka yang memasuki pulau naga surgawi dari luar, status mereka adalah kelas di bawah untuk memulai. Apalagi berbicara tentang Ye Yuan, darah campuran ini. Masalah tentang leluhur yang ingin menganugerahkan Ye Yuan sebagai patriark muda, juga tidak diketahui bagaimana penyebarannya. Tetapi sebagian besar orang di pulau itu berkonflik tentang hal ini. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kamu sangat masuk akal. Namun, saya tidak tertarik dengan posisi patriark muda. Tidak perlu menantang. Bab 3012, mengatasi kekuatan dengan kekuatan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tidak tertarik. Itu mengakui kepengecutan, benar. Benar, orang bijak tidak bertarung ketika ada kemungkinan melawan dia. Namun, Long He tidak berniat melepaskan Ye Yuan. Sosoknya bergerak, menghalangi jalan Ye Yuan, dan dia berkata sambil mencibir, kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik, berarti kamu tidak tertarik. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan. Long dia berkata dengan dingin, kecuali jika kamu bersujud kepada kami sembilan dan mengambil inisiatif untuk mundur dari kompetisi untuk patriark muda. Jika dia bersujud di depan begitu banyak orang, bahkan jika leluhur membiarkan Ye Yuan menjadi patriark muda, dia tidak akan memiliki wajah untuk mengambil peran itu juga. Tindakan Long He dan yang lainnya tampak sangat kekanak-kanakan bagi Ye Yuan. Tidak peduli apa, mereka adalah pembangkit tenaga kaisar luas surga juga. Bahkan jika mereka ingin memperjuangkan posisi patriark muda, mereka harus mengandalkan kekuatan untuk memperebutkannya juga. Namun terkadang, di depan keuntungan, orang cenderung terlihat sangat tidak dewasa. Posisi patriark muda mewakili pencapaian yang lebih besar dan status yang lebih tinggi. Tidak ada yang tidak tergerak. Long He dan yang lainnya tidak memandang rendah Ye Yuan. Sebaliknya, mereka sangat menghargai Ye Yuan. Itu sebabnya ada tindakan seperti itu. Ye Yuan hanya kaisar Cloudhaven sekarang, mereka masih bisa menekannya. Tapi, jika Ye Yuan melangkah ke kaisar luas surga, mereka benar-benar tidak memiliki keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, untuk posisi patriark muda, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk memberi Ye Yuan pelajaran, membuatnya secara otomatis menarik diri dari kompetisi untuk patriark muda. Ye Yuan memandang Long He dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kalau begitu, kalian semua sangat ingin aku mengambil tindakan. Sembilan dari Anda berpikir bahwa Anda telah memojokkan saya. Long dia berkata dengan dingin, terpojok kamu. Huhu, itu harus menjadi pertarungan yang adil untuk kita. Baru saja, kami mengatakannya juga. Anda mengolah kekacauan sungai abadi, dengan kekuatan Anda jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Terlebih lagi, jika penguasa masa depan klan naga bahkan tidak bisa menekan kita, para patriark muda dari sembilan garis keturunan, apa hakmu untuk menjadi penguasa ras naga. Ye Yuan terkejut. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai tanggapan. Anda jelas-jelas penuh omong kosong, tetapi mengapa itu terdengar sangat masuk akal. F. Ye Yuan mendengus dengan tawa dan berkata, baiklah, kamu sudah mengatakannya seperti ini. Jika saya masih menolak dengan segala macam alasan, maka saya benar-benar tidak bisa membenarkannya. Siapa di antara kalian yang datang lebih dulu? Mata kesembilan orang itu berbinar, berpikir dalam hati bahwa anak nakal ini memang tidak tahan terpancing. Beberapa orang tampak sembrono, tetapi sebenarnya, mereka sudah lama merencanakannya. Penampilan Ye Yuan sebelumnya, mereka juga memperhatikannya. Menghadapi leluhur Mi Zen, Ye Yuan tidak mundur sedikitpun. Itu sudah cukup untuk melihat harga dirinya. Aku pergi dulu. Seorang pria dengan kepala naga dan tubuh singa melangkah maju. Ini adalah patriark muda klansuan nih, Long Hui I. Long Hui baru saja menerobos ke kaisar luas surga tidak lama. Kekuatannya lebih rendah dari kaisar luas surga. Ye Yuan menebak bahwa dia harus menjadi yang terlemah di antara sembilan orang. Ye Yuan, apa yang kamu kembangkan adalah kekuatan kekacauan sungai abadi, dengan kekuatan tak terbatas. Saat kita bertarung sebentar lagi, kamu harus menunjukkan belas kasihan. Long Hui berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Tenang, aku akan melakukannya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Beberapa orang ini benar-benar membuat orang terdiam. Mereka tidak seperti orang-orang jenius itu, berpose di mana-mana, sebaliknya, mereka dengan sengaja menunjukkan kelemahan pada musuh. Sepertinya Ye Yuan menggertak mereka. Alam kultivasi mereka jelas jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Membuka segel pertama pintu kehidupan kekal dan tidak membuka segel, itu benar-benar berbeda. Begitu segel dibuka, aura pintu kehidupan abadi akan meluap, sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Dalam keadaan normal, Emperor Fast Heaven tak terkalahkan melawan Emperor Cloud Heaven. Hanya orang-orang dengan latar belakang yang kuat dan fondasi yang dalam yang dapat mengandalkan kartu truf yang kuat untuk menebus perbedaan yang begitu besar. Tapi sangat jelas, orang-orang yang memiliki semua jenis kartu truf adalah sembilan patriark muda yang hebat. Tentu saja sulit bagi Ye Yuan untuk ingin melompati alam dan bertarung. Tanggapan Ye Yuan secara langsung membuat semua orang terdiam. Apakah anak ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa dengan mengolah kekacauan sungai abadi, dia tak terkalahkan di bawah langit, kan? He he, dia bahkan sangat berani menyetujuinya. Dia mungkin belum menyadari siapa lawannya, kan? Patriark muda sembilan klan, masing-masing dan setiap orang memiliki sarana yang sangat tangguh. Mereka bukan kaisar surga luas biasa. Petik 2 Saya pikir Ye Yuan ini telah berinteraksi terlalu banyak dengan alam hegemon dan hanya memandang rendah kaisar surga yang luas. Standarnya terlalu tinggi. Dalam kehampaan, dua sosok berdiri berdampingan. Kedua orang ini sama-sama memperhatikan tantangan ini. Salah satunya adalah Hegemon Longjian, yang tinggal di belakang untuk menjaga pulau naga langit. Sementara yang lainnya adalah nenek moyang klan Kin Niu, Hegemon Longhai. Kupikir kau akan bergerak untuk menghentikannya, kata Longhai. Longjian melirik pihak lain dan berkata dengan dingin, anak-anak nakal itu hanya bercanda. Itu tidak untuk dianggap nyata. Selain itu, saya juga sangat ingin tahu seberapa kuat kekuatan kekacauan di sungai abadi. Petik 2 Longhai tersenyum dan berkata, ya, itu memang membuat orang penasaran. Namun, ranah Ye Yuan masih terlalu rendah. Sangat tidak mungkin untuk menjadi tandingan Longhui. Anak ini terlalu sombong. Sangat mudah untuk dipatahkan jika seseorang terlalu kuat. Longjian mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Jelas, dia juga tidak merasa optimis tentang Ye Yuan. Pertarungan semacam ini jelas tidak adil. Bahkan Longhui yang paling lemah pun bukanlah orang biasa. Leluhur muda rasnaga tidak memiliki satu orang pun yang biasa-biasa saja. Beberapa orang ini semuanya adalah bibit yang ditargetkan untuk menjadi hegemoni tertinggi di masa depan. Bocah ini benar-benar tidak bisa dipacu sama sekali. Buat perubahan Anda, Ye Yuan berkata dengan dingin. Longhui menyeringai dan berkata, kamu jenius yang sangat dipuja oleh leluhur mitian. Saudara Ye, tolong beri bimbingan. Petik 2. Selesai berkata, Longhui berubah menjadi bayangan, langsung menerkam Ye Yuan. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat cakar naganya dan langsung memukul ke arah Ye Yuan tanpa sedikitpun. Namun, pada saat ini, kekuatan garis keturunannya langsung meletus ke puncak. Kemampuan Surgawi Garis Keturunan Suan Ni Klan, Segel Surga Suci Anak baik, Patriark Muda Longhui akan menghancurkan secara dominan. Di bawah tekanan garis keturunan, gerakan ini hampir menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Saya ingin melihat apa yang akan digunakan Ye Yuan untuk menerima gerakan ini. Petik 2. Segel Surga Suci adalah teknik rahasia kemampuan Surgawi Klan Suan Ni. Ditambah dengan garis keturunan kelas kian surga puncak Longhui, kekuatannya tak tertahankan. Langkah ini tidak memiliki flishiness sedikitpun. Itu adalah penghancuran habis-habisan. Itu seperti pertarungan tangan kosong antara manusia. Namun, saat gerakan ini dilepaskan, kekuatan itu melonjak beberapa kali lipat. Bahkan jika menghadapi Kaisar Langit Tengah yang biasa, Longhui bisa langsung menghancurkan mereka juga. Adapun Ye Yuan, Kaisar Cloudhaven atas ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menerimanya sama sekali. Pendekatan paling cerdas Ye Yuan sekarang adalah menghindari ujung yang tajam. Dalam keadaan di mana ada kesenjangan yang begitu besar di ranah kultivasi, mengatasi kekuatan dengan kekuatan tidak ada sama sekali. Namun, tepat saat ini, Ye Yuan juga bergerak. Demikian pula, tanpa kilatan sedikitpun, dia mengangkat tinjunya untuk menemui musuh. Faktanya, Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Esensi surgawi kaos benar-benar meletus di tubuh Ye Yuan, semuanya berkumpul di tinjunya. Kekuatan mengatasi yang asli dengan kekuatan. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Apakah orang ini mencari kematian? Anda panik, bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Dalam kehampaan, Longhai berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha, anak ini benar-benar menarik. Seberapa besar dia memandang rendah ras naga kita sehingga dia akan menggunakan metode semacam ini untuk bertarung. Petik 2 Dalam pandangannya, cara bertarung ini terlalu menggelikan. Kaisar awan surga benar-benar memilih untuk menghadapi kaisar surga yang luas secara langsung. Tidak peduli apa yang Anda kembangkan, ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Ledakan. Satu manusia dan satu naga, langsung bertabrakan. Buk, buk, buk. Sosok Longhui mundur 10 ribu kaki secara eksplosif, sebelum nyaris tidak bisa stabil. Wajahnya membengkak hingga berubah menjadi ungu. Bab 3013, Kekuatan Esensi Surgawi Kekacauan. Ini, bagaimana ini mungkin? Keduanya memiliki konfrontasi frontal, dan Longhui benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Apa lelucon? Longhui adalah kaisar surga yang luas, dan dia sebenarnya tidak bisa menang melawan kaisar awan surga. Selanjutnya, Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Itu hanya esensi surgawi yang meletus. Ini, ini terlalu kuat. Mungkinkah ini kekuatan kekacauan sungai abadi? Apakah itu benar-benar sangat kuat? Kerumunan di sekitarnya mendidih dengan kegembiraan sekaligus. Hasil ini benar-benar terlalu tak terduga. Kaisar Cloudhaven Ye Yuan yang bahkan tidak menggunakan teknik bela diri apapun secara langsung menghempaskan Emperor Fasthaven Longhui. Kekuatan tempur semacam ini hanya menumbangkan pemahaman semua orang tentang alam kultifasi. Bahkan Ye Yuan sendiri juga cukup terkejut. Dia telah lama merasakan kekuatan esensi surgawi kekacauan tetapi tidak berpikir bahwa itu begitu kuat. Dalam proses kultifasi, Ye Yuan sudah mengalami bahwa esensi surgawi kekacauannya sangat tebal dan padat. Sepertinya itu adalah penampilan energi yang paling otentik. Sebenarnya, memikirkannya, Ye Yuan juga merasa nyaman. Kekacauan melahirkan segala sesuatu. Bahkan jika itu adalah pesawat tingkat tinggi seperti Void Shrin Illuminating Heaven, energi spiritual surga dan bumi yang berasal dari kekacauan juga berkali-kali lebih tipis. Tawa Longhai tiba-tiba terputus. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran, penuh ketidakpercayaan. Es sangat kuat, Longhai merasa agak kering. Longjian meliriknya dan berkata dengan dingin, dia tidak memandang rendah ras dewa. Dia hanya menguji kekuatan esensi surgawi kekacauan. Kemungkinan besar, bahkan dia sendiri juga sangat terkejut, kan? Tatapan Longhai menjadi sedikit niat, dan dia berkata, Longjian, saya katakan, jika kita. Longjian secara alami mengerti apa yang dia maksud. Sambil meliriknya, dia berkata dengan dingin, apakah kamu berani menyebarkan kultifasimu? Longhai tercengang. Hegemon tertinggi menyebarkan kultifasinya, berkultifasi dari awal lagi. Anda pasti bercanda. Risiko menyebarkan kultifasi seseorang terlalu besar. Ye Yuan mengolah kekacauan dan mengalami kebangkitan besar. Bagaimana dengan dia? Jika dia berani menyebarkan kultifasinya, hati daunnya kemungkinan besar akan runtuh, kultifasinya hancur dalam semalam. Karena itu, tidak ada kesempatan. Tapi, ketika Longhai melihat kekuatan esensi surgawi kekacauan, dia benar-benar mendambakannya sampai ekstrim. Jika dia mengubah esensi surgawi di tubuhnya menjadi esensi surgawi kekacauan, bahkan jika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, dia sama sekali tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan juga. Sementara Longhui sangat malu dan kesal, itu terlalu memalukan. Dia adalah kaisar surga yang luas. Tidak peduli apa alasannya, kalah dari kaisar Cloudhaven di bawah situasi di mana itu adalah konfrontasi frontal, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. A.R.G.H. Pergi dan mati untukku. Longhui berteriak, Emperor Fasheaven Rilem meletus sepenuhnya, berbenturan dengan Yeyuan. Bang, bang, bang. Seolah-olah telah menyetujuinya, kedua orang itu sama-sama tidak menggunakan teknik bela diri yang kuat. Keduanya memilih untuk bertarung sampai akhir yang pahit. Longhui menginginkan wajah, Yeyuan bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Jadi apakah dia memiliki wajah untuk menggunakannya? Tetapi hasil dari menginginkan wajah sangat tragis. Yeyuan melemparkan satu demi satu pukulan ke arahnya, mengejutkan sampai isi perutnya hampir meledak. Dalam sekejap, Longhui mengalami ilusi. Apa yang dia hadapi bukanlah surga awan kaisar tetapi surga kaisar sakra. Tidak peduli bagaimana dia meletus, dia ditekan tanpa ampun. Selama sepuluh gerakan pertama, dia masih hampir tidak bisa bertahan. Setelah sepuluh gerakan, dia menyemburkan darah segar dengan liar. Dengan setiap pertukaran, seteguk besar darah akan menyembur. Dengan satu pertukaran, seteguk besar darah menyembur. Selama gerakan ke-17, Longhui menyemburkan tujuh suap besar darah berturut-turut, tinjunya menghantam dadanya. Longhui dikalahkan. Long dia tidak tahan untuk melihat langsung dan berkata sambil menghela nafas, Longhui orang ini, wajahnya masih terlalu kurus. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Yang lain mengangguk satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Tolong, sudah tidak tahu malu, untuk apa Anda masih menginginkan wajah. Jika Anda bukan tandingan dalam konfrontasi frontal, apakah Anda tidak tahu cara menggunakan jurus pamungkas Anda? Selesai bertempur, Ye Yuan merasa segar kembali, kondisinya mencapai puncaknya. Dia benar-benar merasakan dorongan untuk gatal untuk pergi. Bentrokan semacam ini sangat menyegarkan. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini kecanduan berkelahi. Namun, hanya dengan pertarungan ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Esensi surgawi kekacauan terlalu mengesankan. Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki modal untuk bertarung dengan kaisar langit yang luas. Sebenarnya, saya juga sangat ingin menguji kekuatan esensi surgawi kekacauan. Bagus sekali, kalian datang mengetuk pintu. Anggap saja sebagai membiarkan saya mencobanya. Siapa yang berikutnya? Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Saya, Patriark Mudaklan Chaufeng, Long Zhu, melangkah maju. Baiklah, aku datang. Dengan swash, Ye Yuan langsung menghilang. Ekspresi Long Zhu berubah drastis, kekuatan aturan melonjak. Badai naik dari bawah ke atas. Sosoknya juga langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Hujan pedang yang memenuhi langit, benar-benar mengunci wilayah ruang ini. Di tengah hujan pedang, angin kencang melonjak, suara benturan logam memancar dari waktu ke waktu. Sepertinya embusan angin liar itu ingin melepaskan diri dari kendala hujan pedang, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membebaskan diri. Formasi pedang semesta seperti belenggu baja, mengunci badai di dalam area ruang itu. Terlalu kuat, esensi surgawi kekacauan ini meningkatkan kekuatan formasi pedang setidaknya beberapa lusin kali. Petik 2. Long Zhu telah mengeluarkan semua kemampuannya, tapi sama sekali tidak ada kesempatan. Tidak, Long Zhu masih memiliki pilihan terakhir. Sepertinya dia akan menggunakannya. Sebelum suara itu memudar, aura kekacauan meletus dari formasi pedang. Wabah Sungai Surgawi Itu hanya untuk mendengar Long Zhu mengaum di dalam formasi pedang. Formasi pedang memancarkan ledakan suara yang sangat keras di telinga. Dua kekuatan yang sangat kuat mencabik-cabik ruang. Apa yang diwarisi klan angin cao adalah bakat angin. Sebagai patriark muda, Long Zhu secara alami mewarisi kemampuan surgawi bawaan yang kacau juga. Langkah ini, Wabah Sungai Surgawi adalah kemampuan surgawi bawaan kekacauan. Ketika Long Zhu melangkah kerana hegemon di masa depan, jika langkah ini menghancurkan kekosongan, membantai puluhan ribu orang juga akan mudah. Namun, yang mengecewakan orang adalah bahwa formasi pedang tidak bergerak sedikitpun. Ekspresi dari delapan patriark muda hebat lainnya berubah berulang kali, sudah merasa sangat terkejut. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyaksikan kekuatan esensi surgawi kekacauan. Sekarang, mereka melihatnya. Ini adalah kekuatan yang tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Beberapa orang lainnya sedikit lebih kuat dari Long Zhu, tetapi mereka juga tidak lebih kuat. Mereka menyentuh hati mereka sendiri dan merasa bahwa berada di dalam formasi pedang ini, mereka hanya akan berada di ujung tali. Kemampuan surgawi bawaan kekos adalah kebanggaan terakhir mereka. Tapi, setelah menggunakan kebanggaan terakhir, dia bahkan tidak bisa membuat formasi pedang sedikit goyah. Ini terlalu melemahkan semangat. Hanya untuk mendengar serangkaian suara garukan di telinga yang keluar dari formasi pedang. Pedang itu tampaknya mengiris tubuh mereka. Gedebuk. Long Zhu jatuh ke tanah tanpa daya, tanpa kekuatan untuk bertarung lagi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ye Yuan menarik kemampuan surgawinya, sangat puas dengan kekuatan formasi pedang semesta. Jika bukan karena kekacauan esensi surgawi, formasi pedang semesta Ye Yuan akan hancur dalam satu pertukaran. Kekuatan Patriark Mudara Senaga bukan untuk pertunjukan. Tapi, di bawah esensi surgawi yang kacau, formasi pedang semesta sekokoh gunung Tai. Bahkan jika Long Zhu menggunakan wabah sungai surgawi, formasi pedang semesta juga tidak bergerak seperti gunung. Long Hai membuka mulutnya lebar-lebar. Panas di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. El Long Jian, apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan? Aku, aku tidak mau. Long Hai menggertakan giginya dan berkata. Kedua mata Long Jian juga berwarna merah darah. Dia ingin menyebarkan kultifasinya segera, dan kemudian mengakui Ye Yuan sebagai master. Esensi surgawi kekacauan ini benar-benar terlalu kuat. Tidak mungkin. Tidak boleh impulsif. Budidaya hamburan akan membunuhmu. Long Jian mendesak Long Hai tanpa henti, serta mengatakan ini pada dirinya sendiri. Bab 3014, menyatukan garis keturunan, perubahan mengejutkan. Apakah ini kekuatan para patriark muda? Saya bahkan berpikir bahwa saya dapat menikmatinya sepuas hati saya. Tapi sepertinya agak mengecewakan. Ye Yuan memandang Long Zhu, yang pingsan di tanah, dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil menghela nafas. Ekspresi Long Hai dan beberapa lainnya sangat jelek. Ini benar-benar tamparan muka publik. Awalnya berpikir bahwa berurusan dengan Kaisar Cloud Heaven akan mudah, siapa yang mengira dia akan sangat kuat. Ini benar-benar menendang kepelat logam. Ekspresi Long Hai menjadi gelap, dan dia berkata, apa yang kamu gunakan adalah semua teknik ras manusia. Mungkinkah klan naga kita akan diperintah oleh manusia di masa depan? Ye Yuan, kami memandangmu sebagai keluarga, itu karena garis keturunan rasnagamu, dan bukan manusia. Jika kamu ingin menjadi patriark muda, kamu harus menggunakan bakat garis keturunan untuk membuktikan dirimu. Kata-kata ini benar-benar tidak tahu malu. Baru saja, mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyaksikan kekuatan esensi surgawi kekacauan. Baiklah, sekarang mereka tidak bisa menang, mereka ingin bersaing dalam garis keturunan. Suara gemerisik datang dari kerumunan. Jelas, mereka juga merasakan kehilangan besar di muka. Tapi mereka masih menentang Ye Yuan menjadi patriark muda mereka. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar dan berkata, sepertinya kalian semua berencana untuk menyerah dan bertindak sembarangan. Namun, saya sangat keras kepala. Jika Anda tidak yakin, saya akan memukul Anda sampai Anda yakin. Kalian semua ingin bersaing dalam garis keturunan, bukan? Oke, aku akan bersaing dengan kalian. Saat kata-kata ini keluar, Long He dan yang lainnya sangat gembira di hati mereka. Bocah ini sangat mudah ditipu. Bersaing dalam garis keturunan, bukankah kami akan menghancurkanmu? Itu tidak akan sampai-sampai Anda juga merupakan garis keturunan kelas kian surga, kan? Bahkan jika Anda benar-benar puncak kelas kian surga, Anda adalah alam kultivasi utama di bawah kami. Menghancurkanmu adalah hal yang mudah. Tentu saja, kata-kata semacam ini tidak mudah diucapkan. Bagaimanapun, Ye Yuan sendiri setuju. Selama mereka mengalahkannya, semuanya akan baik-baik saja. Long dia perlahan melangkah keluar dan berkata dengan dingin, baiklah. Kali ini, aku akan bersaing denganmu. Suara mendesing. Ada keributan di kerumunan. Ini, aku benar-benar tidak bisa menonton lagi. Kaisar atas surga besar melawan kaisar langit atas awan, bagaimana pipinya. Ini terlalu banyak. Mengapa saya tidak menemukan sebelumnya bahwa Long dia sangat tidak tahu malu? Petik 2. Ye Yuan sudah mundur berkali-kali. Panjang dia masih meraih satu yard setelah mengambil satu inci. Jangan bilang ini juga disebut pertarungan yang adil. Meskipun semua orang merasa bahwa Ye Yuan sebagai patriark muda ras naga tidak dapat diandalkan, Long He memang terlalu berlebihan. Esensi surgawi kekacauan itu kuat. Ini sudah jelas bagi semua orang. Long He mendorong Ye Yuan, membuatnya mengikat kedua tangannya, tidak membiarkannya menggunakan esensi surgawi kekacauan. Sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatan garis keturunan, dan dia juga menindas Ye Yuan dengan ranah kultivasi. Ini, permainan yang brilian. Ye Yuan acuh tak acuh. Mengambil dua botol kecil, dia tersenyum dan berkata, lupakan saja. Awalnya, saya berencana untuk pergi ke pengasingan tertutup. Tapi, karena kamu ingin bersaing dalam kekuatan garis keturunan, aku akan memenuhi keinginanmu kalau begitu. Selesai berkata, dia langsung menyerap dua tetes esensi darah ke dalam tubuhnya. Ledakan. Kekuatan garis keturunan yang kejam langsung meletus. Empat garis keturunan besar menyebabkan reaksi besar dalam tubuh Ye Yuan sekaligus. Empat kekuatan menakutkan naik ke langit. Seluruh pulau naga langit memiliki angin kencang yang mulai melolong. Dengan ini, semua orang terkejut. Eh, itu sepertinya esensi darah yang diperas oleh leluhur dari Bai Zi dan Suan Tei King, kan? Ye Yuan langsung menelannya. Dia akan menggabungkan dua jenis garis keturunan sekaligus. Ini bukan dua. Ini. Ini empat. Apakah orang ini gila? Dia akan meledak dan mati. Saat auranya dilepaskan, orang-orang terkejut mengetahui bahwa ternyata Ye Yuan sebenarnya sudah memiliki dua jenis garis keturunan di tubuhnya. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengumpulkan Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise. Empat garis keturunan yang hebat. Selanjutnya, dia akan menggabungkan mereka pada saat yang sama. Cara melakukan sesuatu ini benar-benar terlalu gila. Tidak ada yang berani menggabungkan keempat jenis garis keturunan ini secara bersamaan. Energi kekacauan mengamuk akan langsung meledakkan orang. Bahkan prajurit garis keturunan paling berbakat pun tidak berani. Pendekatan ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Namun, Ye Yuan melakukannya. Ketika Long Hai melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bocah ini benar-benar lelah hidup. Dia benar-benar ingin menggabungkan empat garis keturunan kekacauan tertinggi pada saat yang sama. Petik 2. Tapi ekspresi Long Jian menjadi aneh, dan dia berkata, itu tidak benar. Ternyata leluhur meninggalkan garis keturunan dua ras ini untuk Ye Yuan. Bukankah itu berarti bahwa leluhur berencana untuk melihat Ye Yuan menggabungkan garis keturunan? Ekspresi Long Hai berubah, dan dia berkata, bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menggabungkan empat garis keturunan yang hebat bersama-sama. Tapi Long Jian tidak setuju dan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Ye Yuan telah dengan sempurna menyatukan Naga dan Phoenix, garis keturunan dua ras? Long Hai terkejut, baru kemudian menyadari bahwa dia telah mengabaikan ini. Tanpa ragu, leluhur sangat menghargai Ye Yuan. Demi dia, dia bahkan tidak menolak untuk menyinggung hegemon dari semua surga. Maka tidak mungkin bagi leluhur untuk menyaksikan Ye Yuan mengirim dirinya sendiri ke kematian, kecuali dia yakin bahwa Ye Yuan dapat dengan sempurna memadukan empat garis keturunan yang hebat. Tapi bagaimana ini mungkin? Kedua hegemon tertinggi itu sama-sama jatuh ke dalam keterkejutan yang luar biasa. Di dalam tubuh Ye Yuan, garis keturunan mendidih. Semua darah di tubuhnya seperti air mendidih, berdesak-desakan melawan meridian di seluruh tubuhnya sampai hampir meledak. Namun, Ye Yuan sudah lama siap untuk situasi ini. Dalam pedang dao, asal darah mengalir keluar dan mulai menarik empat garis keturunan besar bersama-sama. Kemudian terus dicampur mereka. Seperti semua orang, Long He juga berpikir bahwa Ye Yuan membawa kehancurannya sendiri. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa aura Ye Yuan berangsur-angsur stabil. Empat garis keturunan besar benar-benar menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama. Ekspresinya berubah, sosok bergerak eksplosif, menyerang Ye Yuan. Berhenti, teriakan marah Long Jian datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, dia akan bergerak untuk menghentikan Long He. Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Ye Yuan menahan rasa sakit yang luar biasa dan berkata dengan ringan. Alis Long Jian berkerut, dan tentu saja, dia berhenti mengambil tindakan. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri secara langsung memiliki lubang besar yang pecah. Tapi dia sudah lama pergi. Aura Ye Yuan masih naik dengan hirup pikuk. Di atas kehampaan, hantu dari empat roh besar kekacauan saat ini mengembun secara bertahap. Bang, bang, bang. Kekuatan Long He sangat tangguh. Namun sayang, teknik pergerakannya masih terlalu lambat. Ye Yuan memiliki esensi surgawi kekacauan. Saat menjalankan aturan spasial, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Selama dia tidak menghadapi Long He secara langsung, Long He tidak bisa mengejar sama sekali. Ye Yuan, pahlawan seperti apa yang kamu pertimbangkan jika kamu menghindari seperti ini dan tidak bertarung? Dia berteriak dengan marah. Murung. Dia, kaisar langit besar yang bermartabat, sebenarnya tidak bisa mengejar surga awan kaisar. Hur-hur, jangan terburu-buru. Kamu akan menangis sebentar lagi. Ye Yuan berkata sambil tertawa ringan. Pada saat ini, empat garis keturunan besar dalam tubuh Ye Yuan secara bertahap memiliki hukum operasi di bawah bimbingan asal darah. Empat jenis garis keturunan membentuk satu pusaran air kecil demi satu di meridian Ye Yuan. Ledakan. Tiba-tiba, empat garis keturunan besar langsung menyatu. Kekuatan kekacauan yang melonjak meletus di dalam tubuh Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, dan dia benar-benar merasakan kekuatan esensi surgawi kekacauan. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Penggabungan dari empat garis keturunan besar sebenarnya memiliki efek yang begitu ajaib. Dia buru-buru memutar skill Chaos Heaven Trampling, membimbing esensi Divine Chaos. Dan di dunia luar, aura Ye Yuan meningkat gila-gilaan, langsung mencapai penyelesaian besar kaisar Cloud Heaven. Ledakan. Di atas kehampaan, pintu kehidupan kekal muncul sekali lagi. Bab 3015, Anda semua bermain sendiri, selama Anda bahagia. Pintu kehidupan kekal. Dia akan menyerang kaisar surga yang luas. Hanya untuk melihat Ye Yuan membanting pukulan, esensi surgawi kekacauan menyembur keluar seperti air pasang, menabrak segel pertama seperti cangkang meriam. Ekspresi semua orang berubah. Mereka merasakan dampak yang menentang semua perbandingan. Ledakan. Segel pertama terbuka sebagai tanggapan. Itu dibuka. Ini juga agak terlalu mudah, kan? Bukankah itu mudah? Anda memikirkannya. Ketika dia berada di atas kaisar Cloudhaven sebelumnya, dia sudah mengalahkan sembilan patriark muda yang hebat sampai mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2. Dengan empat garis keturunan yang hebat, itu membuatku merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah kekuatan ini keluar dari pintu kehidupan kekal. Ternyata empat garis keturunan besar yang menyatu adalah kekuatan kekacauan. Menghancurkan segel pertama dengan pukulan, itu terlalu sederhana. Yeyuan merasakan aura suci meluap dari pintu kehidupan abadi, mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah dia telah naik ke tingkat yang lebih tinggi juga. Apakah ini kekuatan pintu kehidupan kekal? Sungguh ajaib. Apa sebenarnya yang ada di ujung pintu kehidupan kekal itu? Tidak heran setiap hegemon rilem mendambakan untuk melampaui grid beyond. Kekuatan suci ini benar-benar membuat orang mendambakannya. Merasakan aura surgawi ini, Yeyuan tidak bisa menahan perasaan yang berubah-ubah. Di masa lalu, dia tidak mengerti. Tapi sekarang, dia agak mengerti. Hegemoni bisa melampaui samsara, bisa menghancurkan kekosongan dengan seni bela diri, dan bisa mengatasi semua kehidupan. Tapi, pintu kehidupan kekal ini seperti belenggu, mengunci mereka di wilayah kekacauan ini. Ini adalah pintu yang menuju ke dunia baru, tetapi mereka tidak dapat melewatinya. Gemuruh. Awan kesengsaraan tak berujung mengembun di atas kehampaan. Kesengsaraan Dao tiba lagi. Langit adalah masa yang gelap gulita, memberi orang perasaan yang sangat suram. Siapapun juga tahu bahwa kekuatan kesengsaraan Dao ini tidak kecil. Yeyuan mendengus dingin, pedang Dao mengembun di tangannya. Esensi surgawi kekacauan yang melonjak mengalir ke pedang Dao secara keseluruhan. Oleh karena itu, dia mengayunkan pedangnya dan menunjuk lurus ke cakrawala. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas langsung membelah langit menjadi dua. Ledakan. Awan kesusahan tersebar dengan ledakan keras. Kekuatannya sudah jauh melampaui kekuatan kesengsaraan Dao. Tingkat kesengsaraan Dao ini tidak bisa menjadi ancaman baginya lagi. Namun, Yeyuan juga tahu bahwa pada hari dia menerobos ke Hegemon, Heavenly Dao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Pada saat itu, itu pasti akan menjadi kekuatan penghancur. Kesengsaraan Hegemon adalah ketika dia benar-benar akan bertarung dengan Dao surgawi. Pada saat ini, Yeyuan memegang pedang Dao di tangannya, berdiri di udara dengan kemegahan yang tak tertandingi, membutakan mata semua orang. Bahkan Hegemon tidak bisa sebebas dan semudah dia juga, memotong kesengsaraan Dao di atas cakrawala. Ekspresi Long He Pucat, dia menemukan bahwa dia hanyalah orang lemah di depan Yeyuan. Tindakan provokatifnya hari ini sepenuhnya untuk membantu Yeyuan mencapai tujuannya. Yeyuan saat ini tampak seperti pahlawan hebat dari generasinya tidak peduli bagaimana orang memandangnya, menguasai dunia. Sementara itu, dia adalah batu loncatan di bawah kaki Tuan. Yeyuan menarik kembali pandangannya, mendarat di tubuh Long He sekali lagi, dan dia berkata dengan dingin, Long He, kamu memintaku untuk menggunakan kekuatan garis keturunan untuk bertarung denganmu. Terima kepindahanku kalau begitu. Long He secara naluria ingin menolak, tetapi Yeyuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia sudah melemparkan pukulan. Ledakan. Tampaknya itu pukulan biasa, tetapi empat kekuatan garis keturunan roh sejati yang hebat di tubuh Yeyuan meletus pada saat yang bersamaan. Kemudian diringkas menjadi kekuatan kekacauan yang tak tertandingi, menabrak Long He. Ekspresi Long He berubah drastis, merasa seperti langit telah runtuh. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan kemampuan surgawi bawaannya yang kacau. Perubahan Guntur Surgawi Dengan teriakan, suara Guntur keluar dari mulut Long He, meledak sampai gendang telinga semua orang sakit. Saat tepukan Guntur keluar, aura destruktif keluar. Dan tepat pada saat ini, Tinju Yeyuan telah tiba. Ledakan. Ledakan keras, 10 kali lebih keras dari Guntur Long He. Tepuk Guntur Long He benar-benar dihancurkan kembali oleh Yeyuan. Kekuatan kekacauan tak terbendung. Itu hanya untuk mendengar Long menyemburkan seteguk besar darah dengan batuk, langsung dihancurkan di bawah tanah oleh Yeyuan. Semua orang menghirup udara dingin, melihat ke arah Yeyuan dengan ngeri. Pukulan ini sangat kuat hingga membuat jantung orang berdebar-debar. Di antara sembilan patriark muda yang hebat, Long He adalah yang tertua, dan kekuatannya adalah yang terbesar. Kaisar atas surga luas, ditambah dengan kekacauan kemampuan surga wibawaan, dia sama sekali bukan orang biasa yang bisa melompati alam untuk bertarung. Tapi Yeyuan tampaknya telah melepaskan kekuatan kuno yang hebat, menghancurkan kemampuan surga wibawaan Long He kembali dengan satu pukulan. S sangat kuat, fusi dari empat simbol garis keturunan roh sejati, pukulan biasa seperti itu benar-benar meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Bocah ini akan menentang surga, Long He berkata dengan kaget. Kekuatan pukulan ini secara alami sangat lemah baginya. Tapi, bagi kaisar surga yang luas, itu sangat kuat. Ini karena Yeyuan tidak menggunakan metode apapun. Dia baru saja melepaskan tekanan garis keturunan fusinya dan mengeluarkan pukulan biasa. Tapi, pukulan biasa inilah yang melompati dua alam kecil, meronta-ronta patriark muda Long He sampai dia tidak memiliki tempat tanpa cedera di tubuhnya. Bisa dibayangkan jika Yeyuan berada di alam yang sama dengannya, dia bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Lebih jauh, dia dengan jelas merasakan kekuatan pintu kehidupan kekal dari pukulan tadi. Kekuatan ini tidak berasal dari pintu kehidupan kekal tetapi perpaduan dari empat garis keturunan besar. Long Jian juga berkata dengan kaget, perpaduan dari empat garis keturunan yang hebat benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan pintu kehidupan kekal. Bukankah ini berarti bahwa garis keturunan empat roh besar sejati sebenarnya memiliki semacam hubungan dengan pintu kehidupan kekal? Long He dan Long Jian sama-sama takut dengan dugaan ini. Selama bertahun-tahun, keempat klan telah menempuh jalan mereka sendiri dan bahkan melakukan ekspedisi melawan satu sama lain. Namun dia tidak menyangka bahwa perpaduan keempat kekuatan ini benar-benar bisa menghasilkan efek yang begitu fantastik. Long Hai berkata, jika itu masalahnya, jika empat leluhur agung bergandengan tangan, dapatkah mereka membuka pintu kehidupan kekal? Ekspresi Long Jian berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit untuk dikatakan, tapi ini terlalu berbahaya. Pintu kehidupan kekal memberi kita kekuatan, tapi juga sangat berbahaya. Ekspresi Long Hai juga menjadi jelek, tapi godaan ini benar-benar hebat. Sama seperti semua orang kaget, Long dia merangkak keluar dari bawah bumi. Darah segar menyembur liar dari tubuhnya, dia sangat sengsara. Setengah dari ini adalah kekuatan pukulan Ye Yuan. Setengah lainnya adalah kekuatan ledakan tercekik Heavenly Thunder Cheng miliknya. Urk, itu sepenuhnya ditanggung olehnya. Kamu, kamu menang. Mulai sekarang, kita sembilan tidak akan bersaing untuk posisi Patriark Muda lagi. Patriark Muda Rasnaga adalah milikmu. Panjang dia berkata dengan lemah. Delapan lainnya juga memiliki wajah yang redup. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, itu direnggut oleh seorang pria yang muncul entah dari mana. Untuk mengatakan bahwa tidak ada keengganan, itu tidak mungkin. Tapi kekuatan dan potensi Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kalian terus bersaing. Anggap saja aku tidak ada. Saya tidak akan berjuang untuk Patriark Muda Rasnaga apapun. Kalian juga tidak perlu khawatir bahwa Senior Mitian akan memberi saya posisi Patriark Muda. Ini karena dia tahu bahwa saya tidak tertarik sama sekali. Uh, kalian semua bermain sendiri, asalkan kalian bahagia. Selesai berkata, Ye Yuan pergi dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat alami dan tidak terkendali. Kelompok orang yang tersisa memiliki wajah tercengang. Anda memukul sampai sangat menyedihkan ketika Anda tidak berlomba-lomba untuk itu. Tunggu sebentar, sepertinya orang ini mengatakan bahwa dia tidak memperjuangkannya sejak awal. Hanya saja, pada saat itu, tidak ada yang percaya sama sekali. Bab 3016, tanggung jawab. Hahaha. Ketika Mitian mendengar tentang masalah Patriark Muda Sembilan Klan, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Yuan bocah itu, lupakan Patriark Muda apapun, bahkan jika leluhur ini memberikan posisi leluhur ini kepadanya, dia tidak akan bahkan melihat itu di matanya. Long Hedan yang lainnya yang berlutut di tanah tidak bisa menahan keringat dingin. Ternyata apa yang Ye Yuan katakan adalah kata-kata yang tulus. Namun, tidak ada dari mereka yang percaya sama sekali. Selanjutnya, leluhur sama sekali tidak berniat membiarkan Ye Yuan menjadi Patriark Muda apapun. Ini, itu benar-benar meminta penolakan, dan mereka bahkan kehilangan begitu banyak muka. P. Progenitor, maafkan kesalahan kami. Long Hedan yang lainnya berkeringat deras. Beberapa dari kalian, lebih banyak memikirkan kultivasi adalah jalan yang benar. Bencana ras darah akan segera menyapu seluruh langit. Waktu tidak akan menunggu kita. Mityan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Nenek Moyang. Long Hedan yang lainnya berkeringat karena malu dan mundur. Begitu semua orang pergi, Long Jian mengeluh dengan wajah hitam. Leluhur, Ye Yuan bocah itu terlalu merendahkan. Saya mengirim orang untuk memanggilnya, mengatakan bahwa Anda kembali. Dia benar-benar membuatmu pergi sendiri. Berkeliaran di sekitar monster itu sepanjang hari, mengutak atik pil obatnya, sungguh tidak masuk akal. P. 2 Mityan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Hur-hur, ketika anak ini mulai mengutak atik pil obat, dia tidak mengenali kerabat terdekatnya. Tapi anak laki-laki ini adalah orang yang menepati janjinya. Dia pernah berjanji untuk menyelamatkan para pejuang garis keturunan itu. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Selanjutnya, dia telah menyatu dengan empat garis keturunan roh sejati yang hebat sekarang. Mungkin dia memiliki beberapa keuntungan tak terduga. Ayo, pergi dan lihat bersama. P. 2 Long Jian putus asa. Dia merasa bahwa progenitor terlalu memanjakan Ye Yuan. Anak laki-laki ini termasuk jenis yang berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Jika Anda memberinya wajah, ekornya bisa meringkuk ke langit. Juga, tidak berkultivasi dengan benar dan mengutak atik pil obat itu, apa gunanya? Bagi mereka, roh sejati kekacauan semacam ini, mereka sebenarnya tidak terlalu memikirkan pil surgawi. Garis keturunan mereka sangat kuat, dan mereka sangat berbakat. Budidaya juga sangat cepat. Kedua orang itu diam-diam datang ke area pengasingan tertutup Ye Yuan. Ye Yuan saat ini mengumpulkan energinya seperti gunung, grit dao bersaing. Di tengah api kelahiran kembali nirwana, pil surgawi saat ini berangsur-angsur mengembun. Sekarang, penyempurnaan pil Ye Yuan sudah menjadi agak biasa. Saat itu, bunga klut maun mekar dengan satu tangan, satu pikiran, membuka pintu lain di alkimia dao untuk Ye Yuan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang tidak bisa disempurnakan di dunia. Ye Yuan sudah memiliki pemahaman awal tentang itu. Dan Voitsrin Illuminating Heaven benar-benar bisa dikatakan sebagai surga para alkemis surgawi. Obat-obatan surgawi Pulau Naga Surgawi memiliki berbagai macam jenis, dengan kualitas yang sangat baik. Ye Yuan hanya merasa itu tidak ada habisnya. Selama beberapa hari ini ketika mitian tidak ada, dia telah mengasingkan diri sepanjang waktu untuk mempelajari garis keturunan. Sekarang, dia akhirnya memiliki beberapa petunjuk. Mengembun. Ye Yuan menangis dingin, pil terbentuk. Di belakangnya, Zhao Yue membawa tiga bulan dan duduk tegak di tanah, seperti hewan peliharaan. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Yuan, sorot mata mereka agak kosong. Tapi mata Zhao Yue menahan sedikit cahaya. Dia masih memiliki jejak sisa kecerdasan yang tersisa. Ada jejak keinginan untuk kembali dilubuk hatinya. Oleh karena itu, sorot matanya menjadi cerah. Garis darah di seluruh tubuh mereka telah terputus. Bahkan dewa asal mereka telah terkorosi juga, mereka sudah tidak bisa dianggap manusia lagi. Tidak peduli seberapa hebat pil surgawi, itu tidak bisa menyelamatkan mereka juga. Nak, kau membuang-buang waktu. Long Jian angkat bicara. Ye Yuan mengabaikannya, langsung memasukkan pil surgawi ke dalam mulut salah satu prajurit garis keturunan. Prajurit garis keturunan itu menjulurkan lidahnya, menggosok kaki celana Ye Yuan seolah-olah mengambil hati dirinya sendiri, seperti anjing kecil. Hati Ye Yuan tidak bisa menahan rasa sakit. Dalam pandangannya, hal yang paling berharga bagi seseorang adalah martabat. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Tapi Mizen dan Dragon Sen dan yang lainnya menginjak-injak harga diri orang-orang ini dengan kejam. Mithian telah menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, Mizen pantas mati. Jika kamu ingin membunuhnya, aku tidak akan menghentikanmu. Ekspresi Long Jian berubah, dan dia melihat ke arah Mithian dengan kaget saat dia berkata, Nenek Moyang, ini. Mithian melambaikan tangannya dan berkata, Pulau Naga Surgawi jauh dari masa dan kenyataan. Bagaimana ia bisa memahami kesulitan semua kehidupan. Ketika Nenek Moyang ini menjelajahi surga, bermain-main sepanjang waktu, saya tidak pernah menempatkan mereka di mata saya sama sekali. Tetapi, setelah mati sekali dan jatuh ke dalam kutukan selama ratusan ribu tahun, Nenek Moyang ini telah melihat banyak prinsip. Nenek Moyang ini belajar banyak hal dari Ye Yuan. Dia benar-benar belajar banyak dari Ye Yuan. Seperti tanggung jawab. Dia adalah Nenek Moyang Ras Naga, tetapi sebagian besar waktu, dia bermain-main di dunia fana, melemparkan urusan klan Naga ke Mi Zen. Dia tidak pernah benar-benar memikul tanggung jawab klan Naga sebelumnya. Tapi Ye Yuan. Dalam perang yang melanda seluruh surga lengkap Grand Bright Jade, Ye Yuan hanyalah seekor semut. Namun, dia memikul tanggung jawab yang seharusnya tidak dia pikul, membela umat manusia berkali-kali. Memikul tanggung jawab ini membuat Mithian merasa sangat dihormati. Justru karena tanggung jawab inilah dia bersikeras untuk mengirimnya kembali. Jika itu orang lain, bisakah mereka melakukannya? Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Dia awalnya bisa membuangnya setelah selesai menggunakannya. Ini juga merupakan metode yang paling tidak merepotkan. Tetapi Mithian tahu bahwa itu tidak mungkin. Itu karena mereka sudah menjadi tanggung jawab Ye Yuan. Long Jian terkejut. Dia menemukan bahwa progenitor menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuk oleh progenitor. Tapi sekarang, dia merasa bahwa leluhur dan Ye Yuan tampak lebih seperti teman dekat yang bersumpah untuk hidup atau mati bersama. Hanya saja sensasi semacam ini terlalu konyol. Tuan besar melampaui alam berteman dengan seorang junior yang hanya alam surga kaisar luas. Di dunia kultivasi, ranah kultivasi adalah jurang terbesar. Kaisar surga yang luas dan kaisar surga yang luas bisa menjadi teman, tetapi sangat mustahil bagi kaisar surga yang luas dan kaisar sakra surga untuk menjadi teman. Itulah perbedaan level, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Tapi Mithian dan Ye Yuan jelas telah menembus jurang yang lebar ini. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup dan matinya sebaiknya diserahkan kepada Zhao Yue mereka semua. Saya pikir tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk menentukan hidup atau matinya daripada Zhao Yue mereka semua. Petik 2. Mithian menganggup dan berkata, baiklah, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Ye Yuan berkata, situasi mereka sangat rumit. Ini sedikit sulit. Namun, saya memiliki beberapa petunjuk. Petik 2. Mulut Long Jian melengkung. Jelas, dia masih tidak percaya. Merekonstruksi lebih sulit daripada menghancurkan. Ingin membiarkan orang-orang ini pulih kembali ke yang baru, itu benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Sampai batas tertentu, mereka sudah menjadi bentuk lain dari organisme. Oleh karena itu, meskipun Mithian sangat akrab dengan metode Ye Yuan, dia masih agak meragukannya. Tepat pada saat ini, prajurit garis keturunan itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan kesakitan, kejang tanpa henti di tanah. ARGHH, prajurit garis keturunan itu mengeluarkan tangisan menyedihkan yang menghantam hati. Dan beberapa duri dan cakar di tubuhnya benar-benar mundur. Ketika Long Jian melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan untuk melebar, dan dia berteriak kaget, ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada hukum tetap di dunia. Karena dia bisa menjadi seperti ini, tentu ada cara untuk membuatnya kembali juga. Itu hanya tergantung pada apakah seseorang dapat menemukan metode yang benar atau tidak. Namun, sepertinya masih agak kurang. Berbicara sampai belakang, Ye Yuan tidak bisa menahan nafas ringan. Benar saja, kemunduran prajurit garis keturunan itu berhenti. Namun, sebagian besar bentuk monster di tubuhnya sudah hilang. Ye Yuan pergi untuk memeriksa prajurit garis keturunan, tenggelam dalam pikirannya. Bab 3017, Kekuatan Suci Meskipun mereka semua menjadi seperti ini, pemahaman ras darah tentang garis keturunan roh sejati jelas telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Sekarang setelah mereka mendapatkan garis keturunan kelas kekacauan empat klan, waktu untuk batu darah kekacauan mungkin akan sangat dipersingkat. Selesai memeriksa prajurit garis keturunan, Ye Yuan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Memang benar bahwa para pejuang garis keturunan ini adalah barang cacat. Tapi kekuatan tempur mereka telah meningkat secara signifikan. Terutama Zhao Yue, kekuatannya mendekati hegemon tertinggi. Cara seperti ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Mitian berkata, Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan darah dua itu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Hanya tiruan yang sudah begitu kuat. Senior, lalu apakah Anda merasa bahwa dia benar-benar dapat melampaui Grid Beyond 1? Mitian tersenyum pahit dan berkata, Apakah dia bisa melampaui Grid Beyond atau tidak? Tidak ada yang tahu juga. Pernah ada pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang berusaha melewati pintu kehidupan kekal, Tetapi harganya lenyap dan daunnya menghilang. Oleh karena itu, Semua orang menebak bahwa hanya dengan mendorong pintu kehidupan kekal sepenuhnya, Seseorang dapat mencapai melampaui besar. Tapi ini juga hanya spekulasi, Itu saja. Karena tidak ada yang bisa mendorong pintu kehidupan kekal sepenuhnya. Samsara hal lama itu seharusnya ada di sana. Jika Chaos Bloodstone muncul, saya pikir dia juga bisa melakukannya. Adapun apakah dia bisa melampaui Grid Beyond atau tidak, Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Grid Beyond Powerhouses adalah eksistensi yang mendorong pintu kehidupan abadi. Saat pintu kehidupan abadi dibuka, Pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm akan dapat berkomunikasi dengan Dao Surgawi. Setiap gerakan dan tindakan membawa aura suci. Oleh karena itu, kekuatan mereka secara signifikan lebih besar dari alam Hegemon. Namun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Grid Beyond hanya mendorong setengah dari pintu terbuka. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik yang mendorong separuh lainnya juga adalah eksistensi terkuat di dunia ini. 2. Untuk memperjelas, rumah-rumah kuno di Tiongkok kuno memiliki pintu besar yang terdiri dari sisi kiri dan kanan. Kamu harus mendorong kedua sisi untuk membuka pintu sepenuhnya. Hanya mereka yang mencapai alam ini, yang benar-benar dapat memiliki kualifikasi untuk mengejar transendensi. Mi Tian saat ini sedang membuka separuh lainnya dari pintu kehidupan kekal. Oleh karena itu, kekuatannya lebih kuat dari Hegemon Kong Ni dan Hegemon Kian Yu. Tapi, yang pasti, begitu pintu kehidupan kekal terbuka sepenuhnya, kekuatan seseorang pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, aku khawatir samsara yang tua itu juga tidak akan menjadi lawannya lagi. Mi Tian menambahkan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, setelah memperoleh empat garis keturunan kelas kekacauan besar, praktis tidak ada ketegangan dalam dirinya yang sepenuhnya mendorong pintu kehidupan abadi. Upil Mi Tian mengerut, dan dia berkata, Apa yang kamu temukan? Kekuatan garis keturunan muncul dari tubuh Ye Yuan, pusaran terbentuk di tangannya, dan aura suci ditransmisikan. Mi Tian berteriak kaget, Kekuatan suci. Kamu, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan suci. Membuka segel pertama, pembangkit tenaga Emperor Fast Heaven akan mampu memobilisasi aura pintu kehidupan abadi untuk melawan musuh. Tapi itu juga hanya diwarnai dengan jejak aura, itu saja. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan suci juga. Hanya dengan mendorong pintu kehidupan kekal terbuka, menjadi pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, seseorang dapat menggunakan kekuatan suci. Tapi Ye Yuan hanyalah kaisar surga yang luas, dan dia sebenarnya sudah bisa menggunakan kekuatan suci. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Long Jian juga berkata dengan kaget, Apa? Ini? Ini adalah kekuatan suci. Aku bahkan berpikir bahwa... Mi Tian menganggup dan berkata, Meskipun sangat lemah, itu adalah kekuatan suci. Tidak ada kesalahan tentang itu. Kedua aura itu sangat mirip, tetapi kekuatannya terpisah. Juga tidak heran kamu tidak menemukannya juga. Petik 2 Ketika Ye Yuan mengalahkan Long He dengan satu pukulan, Long Jian juga merasakan kekuatan ini. Pada saat itu, dia hanya berpikir bahwa gerakan itu dinodai oleh aura pintu kehidupan kekal. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah kekuatan suci yang asli. Ye Yuan berkata, Garis keturunan ras nagaku belum mencapai puncak kelas kian surga, jadi kekuatan suci masih sangat lemah. Tapi Chaos Bloodstone memperoleh empat garis keturunan kekacauan besar. Kemungkinan besar, kekuatannya tidak terbayangkan. Mi Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, Siapa yang mengira bahwa setelah empat garis keturunan kekacauan besar menyatu, itu benar-benar akan memiliki efek yang mengerikan. Dengan ini, itu benar-benar merepotkan. Empat garis keturunan roh sejati yang hebat tidak bisa menyatu sama sekali. Karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menemukan hubungannya. Tapi selalu ada pengecualian di dunia ini. The Chaos Bloodstone juga lahir dari kekacauan. Lebih jauh lagi, ia secara bawaan memahami asal-usul darah yang paling mendasar. Hanya dia yang bisa dengan sempurna memadukan empat garis keturunan roh sejati yang hebat bersama-sama. Tentu saja, Ye Yuan juga merupakan pengecualian. Dia menggunakan pedang dao untuk menyatu dengan asal darah dan hampir memiliki kemampuan yang sama dengan Chaos Bloodstone. Huh, sama sekali tidak ada kabar dari ketiga orang tua itu. Sekarang, ada garis keturunan setengah kekacauan yang muncul. Yang paling disukai. Mereka penuh dengan kemungkinan suram. Jika keempat kekuatan kita dikumpulkan, kita mungkin memiliki beberapa cara untuk menghadapi batu darah kekacauan, kata Amitian sambil menghela nafas. Itu belum tentu mustahil. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Mata Amitian berbinar dan dia berkata, kamu punya cara untuk menemukannya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak menemukan mereka, tetapi saya menemukan bahwa garis keturunan kelas kekacauan mungkin tidak dapat diatasi. Hanya saja kondisinya agak terlalu keras. Jika ada kesempatan, mungkin saya bisa meningkatkan keempat garis keturunan ke tingkat kekacauan. Apa? Nak? Makanan bisa dimakan bagaimanapun caranya, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan. Garis keturunan kelas kekacauan tidak pernah lahir setelah melahirkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Atas dasar apa Anda bisa mencapai tingkat kekacauan? Long Jian berteriak kaget. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dulu, tidak ada. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan. Lalu apakah Anda pernah melihat kaisar surga yang luas yang dapat menggunakan kekuatan suci di masa lalu? Long Jian tersedak dan segera terdiam. Dia tertangkap basah oleh postur ini. Ini, ini berbeda. Menurutmu, bukankah kita masing-masing dari ras roh sejati bisa menjadi kekacauan roh sejati? Long Jian berdebat dengan sengit. Secara teori, memang begitu. Hanya saja tadi saya juga bilang, syaratnya sangat berat. Perlombaan darah telah melakukan penelitian selama lebih dari 100 ribu tahun di Pulau Nagadarah. Dalam pandangan saya, itu mungkin untuk ini. Selain itu, mereka seharusnya mencapai hasil yang bagus. Lihat saja Zhao Yue, dan Anda akan tahu. Tapi yang mereka kejar adalah kekuatan tempur. Adapun sisanya, mereka tidak peduli sama sekali. Kata Ye Yuan. Long Jian dan Mi Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Namun, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat mungkin terjadi. Zhao Yue awalnya hanya pembangkit tenaga listrik asal. Dia bahkan tidak berada di alam hegemon. Tapi sekarang, kekuatan tempurnya mendekati hegemon tertinggi. Lompatan semacam ini benar-benar tak terbayangkan ketika ditempatkan di waktu-waktu biasa. Tapi ras darah melakukannya, bukan. Kamu menggabungkan asal-usul darah dan juga mendapatkan pencerahan di sungai abadi. Sekarang, Anda juga menyatukan garis keturunan empat ras. Mungkin, Anda adalah variabel terbesar dalam bencana ini. Karena itu, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara, kata Mi Tian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saat ini, benar-benar ada sesuatu yang saya perlukan untuk dibantu oleh senior. Berbicara. Senior, tolong kirim beberapa pembangkit tenaga listrik untuk mengikuti saya dan kembali ke Grand Bride Jade Complete Heaven. Mi Tian terkejut dan berkata sambil tersenyum, benar, sudah waktunya. Anda harus kembali, Long Jian, bawa beberapa orang dan pergi bersamanya. Pada saat ini, prajurit garis keturunan di tanah perlahan bangkit, melihat pemandangan di sekitarnya, ekspresi kosong di wajahnya. Tapi segera, dia sepertinya teringat sesuatu. Berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk, dia menangis dengan getir saat dia berkata, Rahmat kelahiran kembali yang mulia, Jiang Zenan akan mengukirnya di hatiku. Mulai sekarang, kehidupan orang rendahan ini adalah milik yang mulia. Di sampingnya, Long Jian sangat terkejut. Prajurit garis keturunan ini benar-benar mendapatkan kembali kemampuan mentalnya. Pil surgawi yang disempurnakan Ye Yuan sebenarnya sangat ajaib. Bab 3018, Senja Surga. Ke arah timur, Senja. Di tembok kota, Yang Qing sedang menunggu dengan menyilangkan kaki, sudah bersemangat untuk bertempur. Hanya saja luka di sekujur tubuhnya dan penampilannya yang kuyuh menunjukkan betapa mengerikan pertarungannya. Ye Yuan ini, tidak tahu di mana dia sedang riang sekarang juga. Cek-cek, ketika ini kembali dan melihat kekuatan kursi ini saat ini, dia pasti akan terkejut sampai rahangnya menyentuh tanah. Pada saat itu, saya akan memukulnya dengan brutal. Siapa yang meminta orang ini untuk selalu menghentikanku berpose? Men, dengan senang hati diputuskan seperti ini. Ketika otaknya membuat gambar memukul Ye Yuan, sudut mulut Yang Qing melengkung, sangat bahagia. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Karena kultivasinya naik dengan cepat dan sudah mencapai kaisar luas surga atas. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat, jarang terlihat di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade juga. Yang Qing saat ini telah tumbuh menjadi jenderal perang dari Heaven One Alliance. Pembangkit tenaga kaisar Rilem yang mati di bawah namanya sudah mencapai lebih dari 100. Dia bisa dikatakan telah membuat prestasi cemerlang dalam perang. Tentu saja, dia membayar harga yang mahal juga. Selama 100 tahun terakhir, dia bertarung tidak tahu berapa kali, terluka entah sudah berapa kali, dan sudah mati entah sudah berapa kali. Cih, hanya dengan orang sepertimu. Apakah kamu percaya bahwa ketika kakakku Ye Yuan kembali, dia akan bisa menamparmu terbang dengan tamparan? Di sampingnya, Jingfei berkata dengan jijik. Kekuatan Jingfei saat ini juga tidak bisa diremehkan. Dia sudah melangkah ke alam kaisar. Dan si kuning besar di sampingnya juga telah mencapai kesempurnaan kaisar Cloud Heaven. Kamu gadis, kamu jelas keras kepala. Saya akui bahwa Ye Yuan sangat tangguh. Dia hanya sedikit lebih buruk dariku. Tetapi, untuk mengatakan bahwa dia dapat mengejar saya dalam 100 tahun, saya khawatir Anda juga tidak percaya, kan? Hahaha, kata Yang King dengan puas. Jingfei memutar matanya dan berhenti berbicara. Memang, kemajuan Yang King beberapa tahun ini agak menakutkan. Jingfei juga tidak punya pilihan selain mengagumi kekejaman orang ini. Yang King orang ini biasanya nakal dan sembrono, tetapi harga dirinya sebenarnya sangat kuat. Keberadaan Ye Yuan seperti cambuk yang terus-menerus mendorongnya. Bahkan jika dia tidak ada di sini. Jika Tuan Muda ingin meronta-ronta Anda, dia tidak perlu melampaui Anda di alam kultifasi. Karena itu, kamu jelas bukan tandingannya. Big Yellow dilengkapi dengan tusukan. Yang King acuh tak acuh dan berkata sambil mencibir, hanya berdasarkan kalimatmu ini, aku pasti akan memukulnya sampai dia tidak bisa bangun. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar pada waktu yang tidak tepat. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Bocah itu mungkin sudah lama mati di beberapa pesawat lain. Selanjutnya, dia pengkhianat umat manusia. Bahkan jika dia benar-benar kembali, maka dia juga musuh kita. Kursi ini pasti akan menghabisinya untuk selamanya. Astaga! Ujung tombak yang King sudah ditekan ditenggorokan orang lain, dan dia berkata dengan dingin, King San, jika kamu ingin mengadili kematian, coba ucapkan kata lain. King San tersenyum dan berkata, dia pengkhianat. Ini sudah merupakan keputusan akhir yang telah disimpulkan oleh berbagai hegemon. Mungkinkah itu masih bisa palsu? Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak bisa mengubah fakta ini juga. Kakak Ye Yuan bukan pengkhianat. Dia adalah pahlawan hebat aliansi surga satu. Kata Jing Fei. Iya, saya akui bahwa dia telah melakukan hal-hal yang sangat hebat. Tapi, dia dikendalikan oleh nenek moyang ras darah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian menyangkalnya, King San mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Saat itu, King San ditampar berkali-kali oleh Ye Yuan di sekte pengobatan ekstrim. Dia masih sangat tidak senang dengan Ye Yuan. Sekarang, penghalang surga absolut telah dilanggar dan aliansi surga satu menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke garis depan juga. Kota tempat mereka berada disebut West Sun City. Itu adalah benteng ras manusia. Sepuluh tahun yang lalu, penghalang surga absolut runtuh dengan ledakan keras, beberapa hegemoni jatuh, dan aliansi surga satu berada dalam situasi genting. Dalam sepuluh tahun, garis pertahanan aliansi jatuh berkali-kali, tampak seolah-olah akan runtuh total. West Sun City adalah salah satu benteng yang tersisa. Tiba-tiba, satu demi satu aura kuat mendekat dari jauh. Tatapan Yang King menjadi dingin, dan dia menarik kembali tombaknya dan berkata dengan suara serius, perlombaan darah telah tiba. Ada pekerjaan yang harus dilakukan lagi. Kin San, saya harap Anda mati di tangan ras darah. Kin San tersenyum dan berkata, Kamu juga. Yang King tertawa dan berkata, Situasi putus asa seperti apa yang belum pernah kamu temui kakek King sebelumnya. Hanya dengan sekelompok sampah ini, mereka bisa membunuhku. Sebaliknya kamulah yang terlalu lemah. Petik 2 Mulut Kin San melengkung, dan dia berhenti berbicara. Dia tahu bahwa pria ini terkenal sebagai kecoa. Setiap kali dia berpikir bahwa dia sudah mati, dia kembali lagi pada akhirnya. Ketika dia menjadi Kaisar Cloudhaven, Yang King disergap dan dikepung oleh lebih dari 10 pusat kekuatan Kaisar Rilem. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik Kaisar luas surga di antara mereka. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Pada akhirnya, orang ini cacat dan kembali begitu saja dengan luka di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan membawa beberapa kepala di tangannya. Setelah pertempuran itu, dia juga menembus segel pertama dalam sekali jalan, menerobos ke Kaisar Surga yang luas. Mengingat ketika Yang King dan Ye Yuan memasuki sekte saat itu, mereka berdua masih bocah. Dalam sekejap, kultivasi Yang King sudah setara dengannya. Betapa menyedihkan. Tiba-tiba, sesosok muncul di atas tembok kota tiba-tiba, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat kekejauhan dengan alis yang terjalin erat. Semua orang membungkuk dan berkata, menghormati Hegemon Battleski. Dalam pertempuran ini, ras darah memiliki momentum dan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari kita. Sepertinya Hegemon Buffan pihak mereka telah mengalami masalah besar. Di belakang West Sun City adalah triliunan makhluk hidup. Kita tidak bisa mundur. Apakah semua orang bersiap untuk bertarung sampai mati? Hegemon Battleski berkata dengan suara serius. Berjuang sampai mati tanpa mundur. Di belakangnya, teriakan yang mengguncang langit terdengar. Hegemon Battleski tepatnya adalah penguasa kota-kota Raksasaki Selatan saat itu, Feng Xiaotian. Ketika Absolute Heaven Barrier dilanggar, dia akhirnya mendapatkan pencerahan tentang Dao, membuka segel ketiga, menjadi Hegemon. Sekarang, dia juga salah satu pemimpin Heaven One Alliance. Oke, kursi ini pergi. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda semua. Feng Xiaotian hanya meninggalkan satu kalimat dan pergi. Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa situasi yang dihadapi Hegemon Battleski bahkan lebih keras daripada situasi mereka. Ada tiga Hegemoni Ras Darah yang datang kali ini. Membunuh. Yang King mengacungkan tombak panjangnya dan meraum marah, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan bergegas keluar. Itu hanya untuk melihatnya memimpin, bentrok bersama dengan pembangkit tenaga Kaisar Rilem Ras Darah. Dalam satu pertukaran, tiga Kaisar Cloud Heaven secara langsung ditembak olehnya. Di langit, pembangkit tenaga listrik menghapus matahari. Namun, angka-angka di surga satu masih jauh kurang. Ditambah dengan atribut abadi Ras Darah, surga satu sisi ini jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dengan sangat cepat. Dan kali ini, pembangkit tenaga Kaisar Rilem yang dikirim oleh Ras Darah juga beberapa kali lebih banyak dari Heaven One. Meskipun yang King kuat, dia terjebak dalam pengepungan banyak pembangkit tenaga Kaisar luas surga dengan sangat cepat. Hahaha, kamu sekelompok cucu, benar-benar terlalu lemah. Terlalu ringan. Apakah Anda menggaruk gatal kakek King Anda? Membunuh. 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 Kalian sekelompok pengisap darah, semua mati untuk ayahmu. King San, kamu terlalu lemah. Sudah berapa lama, dan Anda sudah tidak bisa melakukannya. Jika saya jadi Anda, saya akan berdoa agar Ye Yuan dapat turun dari langit dengan tentara surgawi sekarang. Hahaha, kataku, jika Ye Yuan menyelamatkanmu sekarang, bukankah itu sangat ironis? Yang King bertarung sampai langit dan bumi meredup, kedua matanya merah dan luka di tubuhnya terus meningkat. Dan tidak jauh darinya, kekuatan King San jauh lebih lemah. Di bawah pengepungan berat, dia mulai goyah dalam kekuatan segera. Pada saat ini, dia sudah setengah tubuhnya menyerah, penampilannya sangat menyedihkan. Bahkan jika kursi ini mati, aku juga tidak ingin diselamatkan oleh pengkhianat. King San meraung marah. Bab 3019, tiba di medan perang. Hahaha, Feng Xiaotian, kita telah berjuang selama ribuan tahun. Hari ini, Anda akhirnya akan mati. Memikirkannya, masih ada kengganan. Di atas langit, Blut Promise tertawa keras tanpa henti. Tidak lama setelah Feng Xiaotian menerobos, Blut Promise juga akhirnya menerobos ke Hegemon Rilem. Omong-omong, keduanya juga dianggap sebagai musuh seumur hidup. Feng Xiaotian mendengus dingin dan berkata, jika aku mati, kamu juga harus dikubur dalam kematian bersamaku. Blut Promise tertawa keras dan berkata, hanya dengan orang sepertimu, kamu juga ingin menyeretku untuk dikuburkan bersamamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Feng Xiaotian bertempur sengit berulang kali. Luka di tubuhnya tidak ringan. Pada saat ini, menghadapi pengepungan tiga Hegemon besar, dia sudah kekurangan kekuatan, kekalahan terlihat. Ledakan. Blut Promise mengambil keuntungan ketika Feng Xiaotian dan dua Hegemon lainnya bertarung dengan sengit untuk tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, membanting pukulan ke dadanya. Dada Feng Xiaotian langsung memiliki lubang besar yang meledak, darah memancar. Tatapan Feng Xiaotian dingin. Jelas, dia sudah memiliki kesadaran. Of. Big Yellow ditembus oleh ras darah kaisar Cloudhaven untuk menyelamatkan Jingfei. Kekuatannya saat ini sangat kuat, tetapi setelah pertempuran berturut-turut, mereka sudah lama menjadi panah di akhir penerbangan mereka. Kali ini, musuh bahkan berjumlah beberapa kali lebih banyak dari mereka. Mereka tidak bisa melihat harapan kemenangan sama sekali. Tapi tidak ada yang mundur. Karena mereka sudah lama tidak memiliki jalan mundur. Ledakan. Dalam pertempuran yang kacau, suara keras terdengar. Lengan kanan yang Qing memegang tombaknya langsung meledak. Menahan rasa sakit yang hebat, hanya untuk melihat esensi surgawinya menyapu, tombak panjang beralih ke lengan kirinya saat dia melanjutkan pembunuhan berdarah. Situasi pertempuran sangat tragis. Qin San, kamu sudah berada di titik kematian sebelumnya. Kenapa kamu belum mati? Apakah ini momok legendaris yang akan bertahan seribu tahun? Menakjubkan, menakjubkan, Yang Qing berkata dengan ekspresi menyesal. Sebenarnya, Qin San juga tidak jauh dari kematian. Tapi, setelah mendengar dorongan Yang Qing, dia benar-benar mendapatkan kembali semangatnya. Kamu, persetan denganmu, Anda adalah momok, seluruh keluarga Anda semua adalah momok. Tapi kali ini, kursi ini akan melihat apakah kamu masih tidak mati. Qin San menggunakan semua kekuatan di tubuhnya saat dia meraum dengan marah. Tenang, bahkan jika aku akan mati, aku juga akan mati setelah kamu. Anda tidak akan bisa melihatnya. Haha, saya merasa Anda masih bisa diselamatkan. Berdoa lah agar Ye Yuan bisa kembali. Pang ini suka membuat beberapa keajaiban. Mungkin dia bisa mengatasi gelombang yang mengamuk sekali lagi. Yang Qing berkata sambil tertawa keras. Tidak bisakah kamu hidup tanpa Ye Yuan lagi? Sudah lebih dari seratus tahun. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyebut Ye Yuan? Seseorang sepertimu tidak akan mengerti. Jika tidak ada tujuan dalam hidup, apa perbedaan antara hidup dan menjadi ikan asin? Saya, Kaisar Azureski, pernah tak terkalahkan di bawah langit. Para ahli sepi, orang ini adalah musuh seumur hidupku. Dia tidak akan mati dengan mudah. Pengkhianat adalah pengkhianat. Jika dia kembali, kursi ini akan menjadi yang pertama membunuhnya. Ups, kamu mati. Kedua orang itu tampaknya bertengkar dengan mudah. Tetapi sebenarnya, pertempuran itu sangat berbahaya. Saat berbicara, lima kekuatan darah Kaisar Fasheaven sebenarnya telah membentuk pengepungan tanpa sadar. Dengan lima orang menyerang pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap. Qin San sudah lama berada di ambang kematian. Menghadapi serangan seperti itu, bagaimana dia masih bisa memblokirnya? Yang King masih nakal dan sembrono secara verbal, tetapi sedikit kesedihan melintas di matanya. Beberapa tahun ini, Qin San juga telah menjadi rekan seperjuangannya yang bertarung berdampingan dengannya. Meskipun orang ini penuh kebencian, dia tidak akan memenuhi persyaratan saat bertarung dan juga tidak akan menjadi penghalang. Dia adalah pria sejati. Hanya saja setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda di masa lalu. Ledakan. Tempat Qin San berdiri meletus dengan cahaya yang menyilaukan, membutakan sampai orang-orang merasa mata mereka kabur. Haha, semut manusia benar-benar lemah. Qin San ini benar-benar tidak berguna. Dia terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Iya, di antara kaisar langit yang luas, dia yang terlemah. Sampah semacam ini seharusnya sudah lama mati dalam ras darah kita. Petik 2 Beberapa ras darah kaisar surga besar tidak bisa tidak merasa senang dengan diri mereka sendiri ketika mereka membunuh Qin San. Namun, mereka memang merasa bahwa Qin San sangat lemah. Di sisi kemanusiaan, yang paling sulit dihadapi adalah Yang King. Lemahkan ibumu. Ayahmu akan memusnahkanmu. Yang King meniup atasannya sekaligus. Yang King, jangan cemas. Yang berikutnya adalah kamu. Seorang kaisar surga yang luas berkata sambil tertawa keras. Segera, cahaya itu menghilang. Qin San memandang dirinya sendiri dengan tatapan kosong dan berkata, Aku. Aku tidak mati. Di sekelilingnya, kaisar langit yang luas tercengang karena takjub. Di samping Qin San, sesosok berdiri dengan bangga, dan dia benar-benar memblokir semua serangan. Orang ini berkata sambil tertawa ringan, Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Seluruh tubuh Qin San bergetar, dan dia berteriak kaget, I ini kamu. Ye Yuan, kamu, kamu kembali. Orang ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan yang kembali dari Void Shrine Illuminating Heaven. Melewati penghalang surga, Ye Yuan segera memahami runtuhnya penghalang surga absolut. Orang-orang sekte pengobatan ekstrim saat ini sedang bertarung sengit di West Sun City. Karena itu, dia bergegas tanpa henti. Akhirnya, dia berhasil. Seluruh tubuh yang Qin juga bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi keheranan. Orang ini benar-benar kembali. Kamu Yuan, kamu akhirnya kembali. Petik 2. Haha, aku tahu kakak Ye Yuan akan kembali. Tuan muda, ini benar-benar hebat. Big Yellow menangis karena kegembiraan. Ketika semua orang melihat Ye Yuan kembali, masing-masing dari mereka sangat gelisah. Hati Qin San bergetar hebat. Baru saja, 5 kaisar surga yang agung bergandengan tangan, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika itu Yang King, dia benar-benar tidak akan berani menolaknya secara langsung juga. Tapi Ye Yuan benar-benar memblokirnya dengan mudah. Seberapa menakutkan kekuatan orang ini sekarang? Tiba-tiba, Qin San tidak bisa menahan perasaan pahit. Yang King, benda sialan ini benar-benar kutukan. Ayahmu benar-benar diselamatkan oleh Ye Yuan. Sungguh ironis. Namun, bisa hidup benar-benar hebat. Eh, bukankah ini putra dewa darah dewa kita? Saya mendengar bahwa putra dewa darah dewa kita pernah mengatasi gelombang pasang yang mengamuk beberapa kali. Ini benar-benar menakjubkan. Namun, Anda ingin membalikkan keadaan dengan datang sendiri. Perlombaan darah kaisar Fast Heaven berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan memiliki reputasi besar dalam perlombaan darah. Banyak pembangkit tenaga kaisar Rilem ras darah tahu tentang keberadaannya. Kaisar surga yang luas ini dengan jelas mengenali Ye Yuan. Ye Yuan menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, Siapa yang memberitahumu bahwa aku datang sendirian? Zhao Yue, kamu pergi dan bantu Feng Xiaotian. Jiang Zenan, bunuh untukku. Jangan biarkan siapapun. Petik 2 Berbicara sampai belakang, Ye Yuan sudah mendidih dengan niat membunuh. Penampilan yang Qingdan yang lainnya sudah lama memasuki pandangannya. Bahkan Jingfei yang naif saat itu juga penuh dengan luka dan bekas luka sekarang. Ye Yuan memang memiliki kesan yang baik tentang ras darah sama sekali. Saat suaranya memudar, satu demi satu aura mencengangkan tiba-tiba meletus di kejauhan. Aura ini mengamuk sampai ekstrim, sangat haus darah. Kemudian, orang-orang melihat satu demi satu makhluk yang tampak mengerikan berlari kencang dengan kecepatan penuh di sini, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Aura yang sangat kuat. Orang-orang ini semuanya kaisar sakra surga. Lebih dari setengahnya adalah pembangkit tenaga listrik asal. Ini betapa menakutkan. Ketika ras darah melihat tingkat dorongan ini, mereka benar-benar tercengang ketakutan selama beberapa waktu. Ketika para pejuang garis keturunan itu merasakan aura ras darah, masing-masing dari mereka menjadi sangat marah. Ci, ci, ci. Beberapa prajurit garis keturunan mencabik-cabik beberapa kaisar sakra heavens dalam satu pertukaran. Beberapa kaisar sakra heavens pulih dengan sangat cepat. Mereka tercabik-cabik oleh beberapa orang yang mengejar mereka. Ratusan prajurit garis keturunan menyerbu ke medan perang dengan kekuatan luar biasa, mirip dengan tanah tak bertuan. Bab 3020, surga, jangan bermain denganku seperti ini. Ini, monster macam apa ini? Monster-monster ini terlalu brutal. Be cepat dan lari. Terlalu kuat. Arg, selamatkan aku. Tidak ada gerakan besar yang mengejutkan sama sekali. Apa yang digunakan para pejuang garis keturunan ini adalah semua cara pembunuhan yang paling primitif. Tetapi juga karena ini yang tampak lebih brutal dan berdarah. Perlombaan darah tidak takut mati, tetapi pada saat ini, mereka juga takut. Ada 800 prajurit garis keturunan seperti itu di bawah kepemimpinan Yeyuan. Ada lebih dari 500 yang merupakan pembangkit tenaga listrik asal. Tentara semacam ini, itu cukup untuk menyapu semua yang ada di bawah hegemon rilem. Karena itu, setelah mereka bergabung dalam pertempuran, itu tidak ada hubungannya dengan pasukan surga satu lagi. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal ras darah, dihadapkan dengan para pejuang garis keturunan ini, mereka akan dikalahkan dalam beberapa pertukaran juga. Di pihak pasukan Heaven One, mereka benar-benar tercengang. Es sangat kuat. Ternyata kamu bisa bertarung seperti ini. Selama bertahun-tahun, pertarungan kami dengan ras darah benar-benar sangat tragis. Tetapi baru hari ini saya menemukan bahwa kita semua adalah pria terhormat. Apakah semua monster ini mengikuti perintah Yeyuan? Orang ini memang menciptakan keajaiban lagi. Tiba-tiba, tatapan ganas menyapu. Seorang pejuang garis keturunan tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arahnya. Seniman bela diri Heaven One itu mengencingi celananya dengan ketakutan. Tidak tahu mengapa pihak lain akan menargetkannya. Ditatap oleh pihak lain, dia merasa seperti telah mati. Dia tidak tahu bahwa kata, monster, telah memicu pihak lain. Mengaum. Jiang Zenan mengaum dengan marah. Baru pada saat itulah prajurit garis keturunan itu berhenti dan berbalik untuk menyerang ke arah ras darah. Sebenarnya, mereka tidak perlu diperintah sama sekali. Prajurit garis keturunan ini semua memiliki kebencian bawaan untuk ras darah. Selanjutnya, mereka terlahir sebagai mesin petarung yang tidak mengenal lelah sama sekali. Ingin benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, mereka lebih dari sepuluh kali lipat dari pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama. Astaga, astaga, astaga. Ye Yuan dengan santai membuang beberapa pil surgawi dan berkata, cepat dan pulihkan. Yang King dan yang lainnya langsung menelannya tanpa ragu-ragu. Huh, Anda pengkhianat? Apakah Anda berpikir bahwa dengan melakukan itu, Anda dapat menebus diri Anda sendiri? Kinsan menghancurkan pil surgawi Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu, bagaimana saya membuktikan bahwa saya bukan pengkhianat? Kinsan mencibir dan berkata, kecuali kamu bisa membasmi ras darah. Kalau tidak, Anda tidak punya cara untuk membuktikannya sama sekali. Petik 2 Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke. Kinsan terkejut. Jelas, dia tidak berharap Ye Yuan setuju begitu saja. Hur-hur, kamu tidak akan berpikir bahwa dengan membawa monster-monster ini kembali, kamu akan bisa membasmi ras darah, kan? Kinsan tersenyum dingin dan berkata, mengaum, petik 2. Sebelum suaranya memudar, raungan marah datang dari cakrawala. Murid Kinsan mengerut, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Seekor monster mencabik-cabik ras darah Hegemon dengan tangan kosong. Bagaimana monster ini bisa begitu kuat? Kulit Kinsan agak pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Tidak tahu itu karena dia terluka terlalu parah, atau karena dia diintimidasi. Tapi, adegan merobek Hegemon berkeping-keping dengan tangan kosong, itu masih terlalu mengejutkan. Pertempuran Hegemon selalu menemui jalan buntu yang tak tertandingi. Bahkan jika kekuatanmu lebih kuat dari pihak lain, ingin menghabisi lawan juga sangat sulit. Tapi adegan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Ketika Feng Xiaotian melihat adegan ini, dia juga sangat terkejut. Awalnya, dia sudah siap untuk mati. Siapa yang tahu bahwa seseorang melemparkan kunci pas di tempat kerja. Monster ini membunuh sampai blut promise tiga orang membuang helm dan mantel surat mereka. Monster ini menghabisi salah satu hegemoni pihak lain dalam beberapa pertukaran. Namun, hegemon ras darah itu pulih kembali dengan sangat cepat. Tetapi hal yang disayangkan adalah bahwa Zhao Yue tampaknya senang mencabik-cabik lawannya tanpa bosan. Begitu pihak lain pulih, dia segera bergegas dan mencabik-cabik lawan lagi. Janji darah, darah ini, darah di wajahnya hilang, pucat pasti. Kabur. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan berlari. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas sudah berapa kali dia melarikan diri. Namun, tidak peduli apa, itu masih kehidupan kecilnya yang penting. Ark, Yeyuan, apakah kamu dikirim oleh surga untuk menghukum kursi ini? Berapa kali? Sudah berapa kali ini? Kenapa selalu seperti ini setiap saat? Surga, jangan bermain-main denganku seperti ini. Dada blut promise hampir meledak. Dia selalu memandang Feng Xiaotian sebagai musuh seumur hidupnya. Tapi siapa yang tahu bahwa sejak Yeyuan muncul, dia telah dipukul berulang kali. Setiap kali, dia akan menjatuhkan segalanya dan lari. Sangat bagus bahwa Heaven One akhirnya berhasil memiliki perselisihan internal, mengusir Yeyuan. Siapa yang tahu bahwa orang ini akan kembali lagi? Jika dia kembali, maka dia kembali. Tapi dia bahkan membawa kelompok monster ganas ini. Bagaimana dia ingin orang hidup? Dia tidak berani membayangkan interogasi seperti apa yang harus dia hadapi setelah kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya. Untungnya, Zhao Yue mengejar orang lain. Akhirnya berhasil melestarikan kehidupan kecilnya. Di tengah tatapan heran semua orang, Zhao Yue membunuh dua hegemon besar lebih dari sepuluh kali lipat. Akhirnya, mereka tidak dapat bangkit lagi. Kemudian, dia mengibaskan ekornya dan terbang ke sisi Yeyuan, berjongkok di satu sisi dengan patuh. Dari waktu ke waktu, dia bahkan menggunakan kepala monsternya untuk menggosok Yeyuan, seperti sedang menjilatnya. Itu seperti orang yang merobek hegemoni dengan tangan kosong sebelumnya bukanlah dia. Yeyuan tersenyum sedikit dan mengusap bagian atas kepalanya beberapa kali, menyatakan persetujuan. Kemudian, Zhao Yue meraung dua kali dengan sangat senang. Ketika Qin San melihat adegan ini, bola matanya keluar. Monster brutal seperti itu sebenarnya berjongkok di sebelah Yeyuan seperti anak anjing. Yeyuan, a monster macam apa dia? Qin San tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengaung. Zhao Yue meraung, hampir menghancurkan organ dalam Qin San. Yeyuan berkata, dia bernama Zhao Yue. Jangan sebut dia monster. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak bisa menyelamatkan Anda. Petik dua. Qin San menelan ludahnya, merasa seperti dia telah pergi ke gerbang neraka dan kembali. Lalu, bisakah itu membuktikan bahwa aku tidak bersalah sekarang? Yeyuan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Qin San berubah, dan dia mendengus dingin dan berhenti berbicara. Sebenarnya, kecurigaan di hatinya sebagian besar sudah hilang. Alam hegemon juga tidak bisa dibuang ke ras darah. Dua hegemon jatuh sekaligus, itu juga merupakan kerugian besar bagi ras darah. Sekarang, aliansi surga satu sudah diambang kematian. Dan, jika Yeyuan benar-benar menjadi pengkhianat, tidak perlu melakukannya sama sekali. Selama pasukan monster yang dia bawa ini berdiri di pihak ras darah, tidak ada dari mereka yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Tapi, untuk membuatnya mengesampingkan egonya untuk meminta maaf kepada Yeyuan, dia sangat tidak mau. Karena itu, dia hanya berhenti berbicara. Yeyuan hanya tersenyum dan melemparkan pil surga wil lain kepadanya. Kali ini, Qin San tidak menolak, langsung menelannya dalam satu tegukan. Uh, pil surga wil penyembuhan Yeyuan lebih baik daripada miliknya. Yeyuan, kamu akhirnya kembali. Ini benar-benar hebat. Pada saat ini, Feng Xiaotian juga datang. Meskipun luka di tubuhnya sangat parah, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang ketika melihat Yeyuan. Dia dan Yeyuan juga dianggap sebagai teman hidup dan mati. Dia tidak pernah meragukan Yeyuan sama sekali. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya belum memberi selamat kepada saudara Feng karena telah menjadi hegemon battleski. Feng Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bocah, sengaja mengolok-olokku, bukan. Kakak yang kamu bawa ini bisa mencabik-cabikku dengan satu tangan. Dia mendengar kata-kata barusan juga. Jadi dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Mengaum. Zhao Yue meraung keras, jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!